Inilah kain planel yang dijadikan sumbu untuk Utoponik System Week Tidak terpantahkan sampai saat ini kain planel adalah sumbu yang terbaik untuk Utoponik System Week Caranya ada dengan iris lebar 2 cm dan panjang 18 cm Bagus untuk menghisap dosis Kemudian juga ada adalah tali majun yang para petani biasa dibilang untuk tali pada penanaman atau tomat dan petimun Ini dijadikan penyangga untuk jenis lewam tersebut Kita tinggal potong, sesuai ukuran yang kita perlukan maka jadilah sumbu Atau juga ada kain perca, sisa-sisa dari para tukang gait bisa kita manfaatkan Tetapi inilah adalah sumbu gratis yang akan kita pakai Berasal dari baju jenis kaos yang sudah tidak layak pakai lagi Kita ambil hanya bagian depan dan bagian belakangnya Karena cukup tidak bisa mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya Kita lihat dulu perhatikan kemana arah alur dari serat kain ini Setelah kita mengetahuinya kita potong selebar 3 atau 2 cm seperti ini Pilih jenis kaos karena dia daya seratnya bagus Kemudian juga kuat Tidak akan rusak ketika dia direnam cairan mutis Setelah kita tentukan lebar Kita tarik seperti ini Maka jadilah sumbu gratis Tidak usah mengeluarkan biaya untuk dijadikan sumbu pada sistem hidroponik Sistem begini Inilah sumbu yang akan kita gunakan Setelah kita mendapatkan Untuk memotong sesuai dengan jenis netport yang akan kita gunakan Inilah ukuran yang kita perlukan untuk netport jenis ini sekitar 20 atau 25 cm Kita potong Saya jadikan satu Kita potong sesuai keperluan Inilah sumbu gratis untuk hidroponik sistemik yang akan kita gunakan Dengan daya hisap yang tinggi Akan menyuplai nutrisi kepada media tanam di netport nanti Karena sumbu yang kita gunakan ini adalah dari barang-barang bekas Seperti kain lap Kita perlu membersihkan atau mensterilkan dari kuman atau bakteri yang mungkin akan terbawa dari kain ini Kita sediakan air dengan desinfektan untuk menghilangkan bakteri dan kuman Atau cara yang lebih praktis lagi bisa kita rebus kain netport ini sehingga mematikan kuman dan bakteri pada suhu tinggi Setelah gendam kita tiriskan atau kita jemur kembali dan inilah sumbu siap kita gunakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih